Aku gak beri Ini sudah teman Kenapa saya? Saya kan tanggal 27 dipepet Itu yang tempoh hari saya telepon Mbak Yuni itu loh Itu kan saya dipepet waktunya tanggal 27 saya habis Saya diberikan itu kan Yang mabur itu kan saya Keluar dari sini saya langsung ke tempatin Mbak Yuni bisa kan Mbak Maksudnya gimana? Maksudnya kenapa? Gak paham aku Gini loh Mbak Kan saya gak mau nambah lagi disini Terus saya kan dipaksakan Saya gak mau tetep gak mau Terus dia itu mepetin pisah saya Habisnya kan tanggal 27 Saya itu Keluar dari rumah itu tuh Ya tanggal 27 itu pas pisah saya habis Nah terus Maksud saya, saya langsung ke tempatnya Mbak Yuni bisa Saya gak usah ke bandara maksud saya gitu Mbak Loh kamu sudah dapat majikan belum? Belum Tapi sebenarnya Belum Yang apa Di apartemen saya ini seneng sama saya Suruh saya kesitu Suruh saya hubungin dia Suruh saya Cari kantor kayak gitu Terus saya Apa 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 Saya disuruh tepon orang kantor gitu katanya Terus saya Kalau satu apartemen saya gimana Nanti saya gak enak sama yang ini Soalnya saya kan Bilangnya pulang ke Indonesia Saya gak mau nambah lagi disini Saya Saya bingung gitu Mbak Oke Sebentar Mbak Samain tanggal 27 Visamu habis tanggal 27 Dan kamu tau kan sekarang gak boleh eksten Kalau kamu gak ada majikan Kamu yang akan kewalahan Terus ini gimana Mbak solusinya Saya bingung Maka dari itu tetanggamu bener-bener mau kamu apa enggak? Mau, mau Mbak Kalau tetanggamu mau kamu kamu mau ambil enggak? Maksudnya Lih kamu mau dia apa enggak? Jadi kamu keluar langsung bisa tanda tangan gitu loh Oh Mau, mau Mbak Mau, mau gitu bisa Mau Mbak Kalau memang iya Aku bisa prosesin dari sekarang Kamu gak punya paspor Mbak? Dibawa sama dia Sama matikan saya Sama busa itu Waduh Soalnya kenapa? Fotokopiannya saja Samain gak punya? Enggak punya di bawah semuanya Sama aja di pegang Nanti kalau saya apa Memang dia pepetin saya Kalau saya tanggal 27 itu langsung dikasih gitu Mbak Oke Makanya saya bingung Jam berapa tanggal 27 Mbak? Itu gak dikasih jamnya Biasanya kalau saya pulang kan Malamnya itu dikasih Ngerti, tiketmu itu terbangnya jam berapa sayang? Jam 9 biasanya Jam 9 pagi? Iya Jam 9 pagi Tapi saya keluar dari rumah itu Jam 5 atau jam 4 Saya sudah keluar Jam 5 atau jam 4 Pagi keluar dari rumah situ? Iya Ya udah Kamu datang ke sini Tapi pastikan maji kamu yang kamu bilang tetanggamu itu tanda tangan kamu loh Iya mau Iya mau Iya mau Berarti Mau di prosesin sekarang nanti apa Saya nanti kalau saya kan ini masih di rumah sakit Saya bisa Bisa nyuri Telepon intinya Nunggu Mbak Ya udah Kamu secepatnya telepon dia Tak simpen nomermu Tak simpen nomermu Jadi aku bisa tahu siapa kamu Karena tidak semua telepon aku bisa ngangkat Ya Jadi tak simpen Tak simpeni nomermu sekarang Tak kasih nomernya Nomernya Ya Simpen nomer saya Terus nanti saya Mbak Juni tak kasih nomer Itu ya Nomor jalan yang baru itu ya Tak kasih nomer Oke 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 siap Siap Ya udah Berarti kamu paspor apapun gak punya ya Mbak Gak punya Dipegang sama dia-dia tahu Kalau saya mau Intinya itu Orang Orang kata kan Gak pas sama saya juga Nah Takutnya itu Dia itu gak belain saya Maksud saya gitu Terus kamu dari Indonesia Atau dari Hongkong sih Sebenernya dulu? Dulu Saya dulu Ikut yang ini Sampai 8 tahun Mbak Juni Waduh 8 tahun ya perlakuannya Kayak gitu sama-sama ya Iya Iya Saya gak boleh keluar Saya gak boleh libur Gara-gara yang apa Jujur saya Banyak itu Kan Ada di situ di kandir Banyak itu Mungkin saya lingat Namanya orang capek Tapi bukan Gaya gak kriminal Gak bikin apa-apa Gak bikin masalah apa-apa Nah Jenenya nomor berapa? Jenenya nomor berapa? 49 49 Oke Sekarang pastikan dulu Majikan barumu itu mau kamu Karena saya tidak ingin jadi pembohong Saya mau nolong orang Tapi sebenernya saya Mau Pasti mau ya Jadi kamu SMA ke saya Ini ada dua orang Yang satu ada di abad teman saya ini Yang satu ini ninggalin GWA saya Ini ada Dia juga mau saya Itu Saya bingung api yang ini apa Yang ini Dia nomornya sudah saya simpen Tempoh hari Terus kasihkan tahu mereka Sekarang Yuni akan mencari Yuni adalah agentku Bilang gitu aja Oh gitu aja Terus nomormu sekarang Tak simpen Iya Dua orang ini mau Saya semua Makanya entah tak pilih Yang mana satu Oh gitu Sekarang yang saya kasih yang ini ya Biar Mbak Yuni bisa kontak KTPmu kirimin ke aku Mbak Sedadanya aku tahu siapa kamu Oh KTPnya saya Di rumah Mbak Apa saya kasih BX19 gitu Bukan bukan Fotoin ke saya Kalau saya tidak tahu nama Full namamu Ya nggak bisa dong Fotoin aja Nggak usah disebutkan Oke Mbak Yuni makasih banget Nanti Ini Ini Kak kasih majikan yang Yang ini dulu Yang ada GWA saya dulu Siap Secepatnya ya Soalnya sampai keluar langsung Harus ke imigrasi Makanya itu Saya bingung Mbak Yuni makasih banget Makasih banget Oke 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 Ini yang saya maksud Arjen itu seperti ini Dan Kadang-kadang saya itu kebingungan Kalau kalian Kalau kalian telepon saya Dan Ya namanya Orang kan semuanya Arjen ya Mbak ya Tunggu sebentar Saya simpen nomernya Jadi buat Buat Mbak-Mbaknya yang di luar sana Karena ini adalah perlilaku yang majikan yang sangat-sangat tidak menyenangkan sekali ya Dimana saya bisa mengatakan bahwa 8 tahun loh Mbak Satu majikan loh Perlakuannya seperti ini Kemaku nyuruh kamu dik makoferinya Mbak Dek makoferi kan maku terus dik Pembelian tiket itu loh Jadi memang ini sering terjadi Semakin lama bekerja dengan majikan Bukannya semakin baik Tapi semakin kuat Ya ini Ini adalah Yang bisa saya katakan Menyakitkan hati Kenapa sih sudah ikut lama masih diperlakukan seperti itu 8 tahun loh Dari dia umur 41 Sampai sekarang dia sudah umur 49 Tapi majikannya tidak mempercayakan dia Bahkan memberikan dia visa terakhir Tanggal 27 ini hari Hari Senin Jadi Alangkah ngerinya ya Majikan di Hongkong ini ya Jadi Bukan jaminan ini buat Buat Mbak-Maknya yang lainnya ya Ini adalah pelajaran buat Mbak-Maknya yang lainnya Majikan Hongkong itu baik Tapi Saat mereka masih membutuhkan kita Dan kita sudah tidak mau sama dia Perlakuan ini akan diberikan pada kita Jadi Saya tidak ingin ini terjadi pada kalian semua Tolong siapkan data-data kalian Sedadanya kalian itu harus ada paspor KTP Kontrak kerja visa Itu kalian harus punya foto Atau di fotocopy Jangan sampai Los-losan kayak gini Jangan sampai los-losan kayak gini Jadi Buat kalian semua Berhati-hatilah Peganglah datamu Jangan Los-losan dikasihkan Masihkan majik kamu Ya ini kalau majikannya ini kayak gini Gak jelas Saya pribadi Saya pribadi itu akan Akan mempertanyakan Sebentar ya Halo Paspornya Kira-kira oleh paspor ada gak di galerimu? Kalau di galerimu Terus Takut saya kabur Mbak Tapi saya harus ngasih tau majikan ini untuk nelfon saya loh Karena saya tidak mungkin nelfon orang kalau tiba-tiba nelfon itu salah di Hongkong Jadi kamu harus kasih tau dia Berarti Berarti gini Saya nanti kalau sudah pulang di rumah saya nyuruh-nyuruh waktu pas orangnya gak ada Terus saya tipepon Oh apa Mantikan yang ini Terus saya suruh tipepon Mbak Juni gitu ya Iya betul 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 Hello Hello Good morning men Yes Yes Maybe on Monday On Monday Yeah Correct Okay 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 Mostly we're doing like by banking And banking Yep Yep Yeah Yeah Okay 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 Thank you Okay bye bye Oh ternyata adalah bang saya yang telepon Makanya pakai private number kakit saya Jadi ini adalah sangat mengenaskan sekali buat Mbak Mbaknya karena banyak diantara kita yang tidak tahu dan tidak mengerti Bahkan majikan mulai Apa ya Apa ya Mulai Tidak jelas Diikutin 8 tahun Bukannya semakin baik Tapi semakin ngenes Jadi ya mau tidak mau suka tidak suka Karena kita sudah memilih majikan ini Untuk tinggal selama 8 tahun ya kita jalanin Tapi di hari terakhir finish kontrak pun masih diperlakukan seperti itu Jadi berhati-hatilah selalu pegang fotokopian KTP paspor kontrak kerja dan visa kalian Ini sangat penting sekali Kalau ada apa-apa kalian Apapun tidak pegang Ngelu kalian Itu saja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua mahluk hidup baik ya dan bye bye Bye